Intro Di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembegalan yang belakangan ini marak terjadi kepada para pesepeda. Hal tersebut terbukti bahwa sejak September hingga November 2020 telah tercatat ada sebanyak 12 laporan yang masuk ke kepolisian mengenai kasus pembegalan sepeda. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut agar tak terulang kembali, maka dibentuklah tim khusus guna memberikan informasi dan menangani masalah ini dengan serius. Untuk para pelaku, modus yang dilakukan adalah dengan menentukan korban yang sedang bersepeda seorang diri, yang kemudian membuntuti korban lalu merampas barang-barang berharga milik pesepeda. Kini pasal yang akan digunakan untuk menjerat para pelaku pembegalan adalah pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Jadi tim khusus ini mulai dari preemptive, preventive, dan represive. Jadi untuk preemptive kami pun langsung memberikan hibauan-hibauan kepada masyarakat, hibauan dalam bentuk langsung penyampaian kepada masyarakat melalui anggota-anggota sampai ke tingkat babi kamtimas. Kemudian kita pun memasang sepadu-sepadu khususnya di jalan-jalan protokol-protokol ya. Karena selama ini kalau kita lihat ya TKP-TKP yang ada itu adalah di jalan protokol. Misalnya di jalan Sudirman, kemudian di Tamrin, kemudian di Kuningan. Jadi beberapa jalan protokol yang selama dijadikan sasaran oleh mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.